selamat datang di channel bersama yani hari ini saya mau share cara membuat risol yang biasa dijual di toko-toko kue terkenal isiannya wow banget ada jagung manis kemudian wortel diparut dan daging sapi cincang ini yang bikin mahal lanjut aja ya tumis 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah yang sudah dicincang halus ke dalam sedikit minyak goreng sampai warnanya berubah dan harum baunya layu dan harum masukkan daging sapi cincang boleh diganti dengan daging ayam kalau mau halus lagi ini bisa dicoper ya atau di blender setelah warnanya berubah masukkan bahan-bahan berikutnya yaitu wortel dan jagung manis masukkan ais cukupnya agar jagung kemudian daging dan wortelnya empuk lalu diaduk-aduk lanjut tambahkan bumbunya dengan sendok makan lada bubuk kemudian 2 sendok makan saus tiram lanjut tambahkan garam serta kaldu bubuk teman-teman disini jangan lupa ya tes rasa kalau kurang asin gurih silahkan ditambahkan tambahkan 1 batang irisan daun bawang atau daun seledri teman-teman kalau misalnya ini sudah empuk biar rasanya tambah oke saya masukkan susu cair sebanyak 300 ml kalau semuanya sudah empuk masukkan larutan tepung terigu sebagai pengental lalu dimasak lagi sampai mengental kalau sudah mengental sisikan dahulu kemudian kita siapkan kulitnya masukkan susu cair wow ini adalah risal sultan kemudian kocokan telur note ya teman-teman susu cair boleh diganti dengan air biasa kalau tidak mau mahal kemudian tambahkan sedikit garam lada bubuk lalu tepung terigu protein tinggi dan tambahkan pula nanti tepung tapioca atau tepung sagu sebelumnya ini diaduk dulu ya teman-teman resep lengkapnya sudah saya cantumkan di bawah video ini ada di description box setelah ini disaring supaya tidak ada yang menggumpal untuk membuat kulitnya saya menggunakan kompor listrik dari mito.id IN100 mempunyai 9 tingkat panas yang bisa distal sesuai dengan selera kita dengan warna wood color teman-teman kompor ini tipis banget kurang lebih 1,7 cm dan mudah dibawa kemana-mana cantik banget kan ada tersedia warna putih dan warna pink teman-teman menasukan wajan beri sedikit minyak goreng dioles-oles lalu diseseri adonannya kulitnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal pastikan bahwanya sudah benar-benar matang ya teman-teman supaya tidak mudah sobek saat digoreng kalau sudah selesai diisi dengan isiannya kurang lebih 1-1,5 sendok makan lalu tambahkan keju yang sudah dipotong-potong boleh juga ditambahkan saus sambal ditutup kiri dan kanan jangan lupa dilem dengan larutan tepung terigu supaya merekat saat digoreng selesai diisi dengan larutan tepung terigu boleh juga menggunakan kocokan telur lalu dibaluri dengan tepung roti teman-teman riso ini juga bisa dibekukan jadi kalau mau dijual dalam bentuk beku sampai disini aja dikemas dikemas secantik mungkin jangan lupa kalau mau dibekukan diberi sekat satu dengan yang lainnya saat nanti risolnya beku tidak saling menempel kalau mau langsung digoreng digoreng dengan minyak panas apinya sedang kekecil sampai warnanya kecoklatan teman-teman juga bisa follow ke instagram bersama stbani atau beli bukunya kumpulan resep goreng favorit sudah terbit di gram media terima 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 kasih.